Intro Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi89 Gila udah lama banget ya kita gak ketemuan ya Konten hari ini kita bahas yang simple-simple aja Mungkin konten ini kalau buat penghobi koi yang merasa dirinya sudah profesional atau senior Kurang bermanfaat Tapi yakin lah Kalau buat teman-teman yang merasa atau baru mau mulai memelihara koi Atau baru aja mulai memelihara koi alias masih amatir Seperti gue, newbie Insya Allah konten ini sih akan bermanfaat Nambah-nambahin ilmu lo Jadi gak salah cara kasih pakan ke ikan koi kita Begini nih yang kita bahas Nah Jadi teman-teman banyak banget yang suka DM Instagram gue Nanya teman-teman penontonnya Koi89 atau channel The Rians Ataupun komen di kolom komen Youtube gue nih Suka nanya Bang Kalau gue nih saat ini sebenarnya lebih baik kasih makan ikan koi gue dengan yang color Apa yang growth Atau pertanyaan yang kedua Lebih baik gue kasih color atau yang growth atau kedua-duanya berbarengan Oke Sebelum kita mulai bahas kita bahas yang simpel dulu ya Jadi teman-teman jangan lupa Kalau pakan ikan koi yang color tentunya sesuai namanya Berarti pakan tersebut memang mengandung spirulina dan bahan-bahan lainnya Yang efeknya dan targetnya memang membuat warna ikan koi kita menjadi cerah Warna kulitnya ya Yang kedua kalau pakan ikan koi yang growth Tentunya sesuai namanya juga growth Pertumbuhan Jadi kalau pakan yang growth biasanya memang untuk pertumbuhan ikan koi kita Menjadi cepat Menjadi gemuk atau balki Menjadi jambu Impian semua orang atau impian semua penghobi koi ya Itulah intinya rincian gunanya pakan growth dengan pakan color Nah yang suka latah pertanyaan tadi nih Gue ulang Bagusnya gue pake yang growth apa yang color ya ya Atau gue campur keduanya Oke Gini teman-teman Gue nanya dulu nih sebelum menjawab pertanyaan lo Ikan lo segede apa Target lo melihara koi Mau ngapain Mau cuman di kolam doang Atau lo suka ikutan pertunjukan ikan koi Atau koi show Dan lo tipe orang yang gimana nih Mau mencerahkan warna ikan Atau mau pertumbuhannya yang besar Jadi Semua pertanyaan tadi itu sebenarnya berkaitan dengan jawaban yang akan gue berikan Tapi untuk umumnya aja deh Andai kata nih Jawaban lo sama dengan gue Yaitu lo mau memelihara koi Hanya untuk Keindahan di kolam aja Alias untuk lo nikmatin sendiri Bukan untuk pertunjukan ikan koi Nah Kalau kayak gini saran gue begini teman-teman Kalau gue bilang Kalau ikan koi lo masih berukuran kecil atau sedang Atau kalau dari umur 1-2 tahun Saran gue udah deh Pakai aja pakan gerut Atau yang balan sekalipun Sekalipun gak apa-apa nih Kenapa? Lo gak usah mikirin Colournya Karena rumusnya gini teman-teman Kalau warna ikan koi Bagi ikan koi jantan Warnanya pasti keluar Tanpa lo kasih-kasih Pakan-pakan color tambahan Walaupun tentunya Kalau lo kasih pakan color tambahan Jadi lebih cepat keluar Cepat cerahnya Dan makin keren mungkin ya Tapi ini kalau ikan koi jantan Lebih cepat keluar warnanya Dan dijamin lebih bagus Daripada warna ikan koi betina Nah untuk ikan koi betina Memang perlu Perawatan kulitnya Dengan penambahan pakan jenis color Masalahnya Kalau ikan koi lo masih kecil Atau berumur 1-2 tahun Bahkan 3 tahun Dan lo cuma melihara di kolam ya Bukan untuk pertunjukan ikan koi Ngapain lo pusing-pusing belikan Ngapain lo pusing-pusing Beli pakan yang color Harganya lebih mahal dari yang growth Dan sebenarnya gak diperlukan Kenapa? Teman-teman Kita kan kalau di kolam Intinya butuhnya yang sehat-sehat aja nih Atau pengen gemukin aja nih Beli aja pakan yang growth Udah cukup Menurut gue Catat tuh ya Menurut gue Pakan yang growth aja Udah cukup Nah Sesekali dalam setahun Lo beli sekali dua kali Yang pack kecil aja Terjangkau Lo beli pakan yang color Buat sekedar Ya perawatan kulit lah Anggep-anggep ya Gak apa-apa deh Kalau emang lo punya rezeki lebih Gue pribadi Gue juga begitu Dalam setahun mungkin Cuma 1-2-3 kali Gue beli pakan Saki Ikari yang color Niat gue memang Untuk memperbaiki Atau menambah Kecantikan warna kulit Ikan koe gue Tapi ya cuma 1-2-3 kali Intinya ya iseng-iseng berhadiah Warnanya berubah jadi cerah dan bagus Alhamdulillah Enggak juga gue bodo amat sih Karena Ya ikan gue juga masih kecil Masih belum jambu banget Konsentrasi lebih baik Digedein Atau Pengbesarannya aja Bahasa gue kurang bagus ya Intinya gini Konsentrasi kita Coba kita balik aja Lebih baik Kalau kita meraih di rumah Konsentrasiin teman-teman Di pembesarannya Ikan koe aja Jadi pertumbuhannya aja dulu Nanti Nah dengan catatan nih Andai kata lu gak suka ikutan show Sama kayak gue Melihara ikan koe di kolam doang Nanti Ketika lu sudah Merasa ngerawat ikan lu Udah 4 tahun Umur lu udah 4 tahun 5 tahun nih Biasanya warna ikan koe Akan mulai pudar Khususnya buat yang lokal Nah lu tambahin pakan color Itu Baik Gitu loh Kenapa? Untuk perawatan kulitnya Itu pun bukan berarti Jadi diganti Udah 4 tahun Oke nih ya Saatnya gue ganti Gerot dibuang Pakai color terus Setiap hari No juga ya teman-teman Pakan color itu digunakan Hanya sesekali Atau menjadi selingan Karena memang tidak Terlalu penting banget Plus Ada bahayanya Pakan color ikan koe Itu mengandung Bahan spirulina Baik untuk Kecerahan warna ikan koe Tapi Sulit dicerna Pada pencernaan ikan koe Jadi Pakan color terlalu banyak Juga sebenarnya Tidak terlalu banyak Buat ikan koe kita Nah itulah teman-teman Kesimpulannya Dari panjang lebar Dan muter-muter Gue ngomong Kalau lo nanya sama gue Yang gue kasih pakan color Apa gerot? Jawaban gue Udah gerot aja Sesekali aja Kalau lo ada rejeki lebih Mau iseng-iseng Lo kasih pakan color Ya why not lah Kayak kita laki-laki Misalnya sesekali Masih pakai Lotion Sesekali kita pakai Milk cleansing Biar muka kita Bersih Boleh Tapi kalau laki-laki Setiap hari berdandan Seperti itu Kita emang model Jantan Kira-kira gitu ya teman-teman Ada kurang lebih sih Mohon maaf Tapi yang pasti Jawabannya adalah Pakan gerot aja Pilihan untuk Pakan utama ikan koe Lo di rumah Nah pertanyaan yang terakhir Kalau lo ternyata Bilang di rumah nih Yang gue sih Sebenarnya merah ikan koe Suka untuk pertunjukan Atau koe show Nah kalau yang itu Gue gak bisa jawab Karena tentunya Yang jawab harus ahlinya Gue kan gak pernah ikutan koe show Tapi yang pasti Kalau emang lo tujuannya Untuk koe show Pertunjukan ikan koe Apa yang gue bicarakan tadi Batalah semuanya demi hukum Karena kalau untuk Pertunjukan ikan koe show Memang ikan lo harus Jauh-jauh hari disiapkan Warnanya agar menjadi indah Ketika pada hari H tanding Menjadi juara Dan warnanya keren Dan itu perlu memang Tahapan panjang Dan pakannya pasti Nge-color Dan gue gak tau Teknisnya gimana Mungkin suatu saat Akan gue cari narasumber Penghobi ikan koe senior Atau yang berpengalaman Suka ikutan koe show ya Nanti akan gue buat Yang kontennya gimana Cara treatment Dan menggunakan Pakan colornya Konten ini Bukan gak bahas Yang itu Gitu teman-teman ya Semoga bermanfaat Kalau ada yang Salah Mohon dikoreksi Silahkan Kita saling tukar pikiran kok Gue ini bukan master ikan Banyak yang master master Kalau gue bukan master Gue hanya membagikan Pengalaman gue aja Cara gue merawat ikan koe Dan cara gue Menghadapi masalah-masalah Dalam Memiliki ikan koe Dan kolamnya di rumah Jadi kalau ada yang salah Mohon dikoreksi Tulis di kolom komen bawah ya Termasuk pengalaman lo Soal pakan color Dan pakan ikan Eh pakan grownya Jangan lupa Kalau lo sahabat gue Dan lo mau sedekah Menolong channel ini Menjadi besar Ayo dong Bantu subscribe channel ini Jangan pelit-pelit ya Yang mau kenalan sama gue Gue mau nyari Saudara nih Kalau buat konten seperti ini Gue mau silaturah nih Boleh follow Instagram gue Nih Dan DM aja Kirim message gue Dengan syarat follow dulu ya Gue akan jawab pertanyaan apapun Soal ikan koe Dan cara merawatnya Dan apapun masalah lo di rumah Termasuk cara pengobatan ikan koe lah ya Sakit Gimana obatnya Dan lain-lain Gitu aja deh Semoga bermanfaat Salam disini gue Salam satu hobi Sorry gue pake handuk kecil nih Gue tadi habis Oh raga gitu Angkat beban 200 kilo Serem deh bok Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih